Halo teman-teman semuanya balik lagi sama gue Ivan dan sekarang gua mau ngasih tips gimana caranya dapetin 30.000 dollar dalam waktu sehari di game TCG Card Shop Simulator atau ini buat kalian yang mau cari achievement ya atau mau cari cuan maksimal di game ini bisa banget TCG Card Shop Simulator ala gua let's go langsung aja kita masuk ke tips pertama yang pertama kalian kalian harus level 30 dulu atau kurang dari 30 bisa tapi cuannya nggak maksimal guys ya Kenapa harus level 30 karena kita membutuhkan meja yang namanya white self yang ini ya guys ya kita butuh dua konsan levelnya belum 30 kalian bisa pakai double-sided self tapi butuhnya empat Oke itu yang pertama dan nah kenapa ini gue menyarankan level 30 karena kalian akan membuka legendary card box ini di level 30 kalau nggak salah inget ya dan yang kita butuhkan memang kartu ini tapi di sini karena gua udah level 40 dan gua udah buka rare destiny box gua bakal beli ini karena profitnya lebih besar rare destiny box dibandingkan dengan legendary box tapi konsen kalian belum buka ini kalian wajib beli yang merah ya guys ya jangan yang biru karena yang biru enggak profit sebesar itu tuh jadi antara yang merah atau yang rare tapi yang destiny tapi kalau misalnya udah buka ungu ungu yang ungu lebih baik lagi kalau udah yang merah yang merah lebih baik lagi ya guys ya Nah oke beli aja berapa jadi kita lihat dulu guys disini kita jangan asal beli kalau bisa kalau bisa ya kalau bisa ya kita cek dari sini dulu jadi kalau misalkan ternyata lagi dari box lagi turun ini artinya harga juga lagi murah guys kita beli sebanyak-banyaknya pokoknya dan gua lihat Oh ternyata rare destiny box nya juga lagi murah guys minus 1 dollar ya jadi gua bakal beli sebanyak-banyaknya ya jadi nanti nggak usah nge-stock lagi gitu Oke jadi gua akan beli sekarang rare destiny boxnya Oh ya yang ini dan ini itu sebenarnya harganya sama cuman ini bikin para pegawai kalian lebih cepet ngeri stocknya aja gitu kalau misalkan enggak mau unlock ini bisa beli ini aja guys ya jadi gua bakal beli sebanyak-banyaknya minimum gua menyarankan sekitar 25.000 dollar atau mungkin sekitar berapa ya ya pokoknya 25.000 dollar guys ya tapi sini karena gua udah cukup berlebih juga ya di sini ada 79.000 jadi gua bakal nge-stock cukup cukup banyak juga disini bisa gua bakal ambil 41.000 aja let's go sungguh beli 41.000 nah tuh di Lord baik banget ya dan disini juga masih banyak ya guys ya jadi ya let's go cek-cek dulu semuanya udah aman Oke let's go Oh ya dan satu hal lagi mungkin nanti kalian akan melihat banyaknya pelanggan yang tidak senang ya nanti akan gua jelaskan kenapa mereka bisa nggak seneng Oke let's go nah yang ketiga tips yang ketiga adalah kalian harus cek harga ya harga di sini Oh sekarang market price lagi tinggi guys 99 dollar jadi kita akan mengikuti market price dan yang kedua mau gue saranin adalah emang set ini masih di tips yang ketiga tentang harga kalian jangan ambil 10% jangan jangan pernah ambil 10-10% tapi gua menyarankan ambil 99,50 jadi 50 cent aja udah cukup banget guys ya kalau misalnya kalian merasa kurang di 50 cent kalian boleh ambil $1 jadi dijual seharga $100 itu tapi mengikuti market price ya 50 cent sampai $1 di dari marketplace gua kalau gua bakal ambil 50 cent aja oke dan tips yang keempat adalah kalian butuh satu kasir minimal satu kasir guys karena disini ada dua kasir itu kalau misalnya kalian udah punya dua ya udah pakai dua aja ya kalau ada dua kenapa harus pakai satu itu ya kan dan tips kelima adalah buka tokonya oke kita mulai dari 38.434 ya guys ya dan kalian bakal lihat orang-orang ini ya hmm lagi lihat-lihat harga umuh disfair oke 69,5 Kenapa dia menyangkannya 100 dollar ya Padahal gue masingnya 99,5 lebih mungkin harus gua kurangin ya oke ini harus gua kurangin di 99,49 dan ya kalau kalian udah pakai 2 kasir ya bakal gabut kayak gini guys kalian ngeliatin aja orang-orangnya mau ngambil ya kan oh ya dan tadi gua mau ngejelasin kenapa bakal banyak pelanggan-pelanggan yang nggak seneng ya karena karena mereka itu mencari barang-barang yang mereka inginkan jadi kalau misalkan kita melihat di sini dan kalian udah buka buka license kayak misalnya ini ya contohnya ini ya guys ya deck battle deck deh battle deck ini disini kalian udah buka semua nih para customer itu akan mencari barang-barang ini guys barang-barang ini terus di aksesori juga bakal mencari barang-barang ini yang udah dibuka dan di figure juga bakal dicari barang-barang ini jadi kalian kalau misalkan mau mendapatkan pelanggan yang seneng jangan asal nge-unlock beli license dari barang-barang ini karena license yang kalian beli barang-barangnya harus dijual guys ya gitu supaya mendapatkan pelanggan yang senang hati karena pelanggan itu ada yang spesifik banget mau membeli sesuatu gitu guys eh jadi ya begitu ya nah kita lihat lagi ya guys ya ada apa lagi nih yang bisa dicek-cek dan jangan lupa nyalain lampu di jam 5 sore guys atau mungkin kalau misalkan ragu di jam 4 sore aja nggak apa-apa mereka pada bilang wow so cheap sangat murah itu katanya guys ya dan ya sebenarnya gue menyarankan kalian untuk mencoba jadi kasirnya aja karena kalau kita jadi kasir bakal lebih cepat ini kan kasir yang sebenarnya dia udah paling cepat ya dari segi check out dan kita lihat di sini nah dia ini udah check out speednya very fast tapi cukup cukup lambat ya dibandingkan kita yang mau operasikan atau kalian mau operasikan kalian tuh bakal lebih cepat guys ya kalau misalkan belum punya dua kasir kayak gini lebih baik yang satu lagi itu kalian yang operasikan atau misalkan satu lagi belum yang fast belum yang cepat ya nah ini kan yang cepat ini cepat itu lebih baik kalian kalau misalkan speednya normal karena yang normal itu bisa buat pelanggannya ngantri dan kalau misalkan pelanggannya ngantri itu bakal mengurangi profit kalian kenapa karena kalau misalkan pelanggannya ngantri itu kan jadi nungguin ya nah ketika nungguin itu si game ini punya sistem dimana ada maksimum pelanggan yang bisa masuk ke toko ini guys tergantung seberapa besar toko kalian gitu guys ya ini BTW stoknya kalau misalkan gue beli sebanyak ini ini bakal tahan sekitar empat sampai lima hari guys sama kalian bisa sekitar Rp20.000 Rp20.000 itu bakal tahan sekitar dua sampai tiga hari guys jadi profitnya itu gede banget satu hari itu sekitar 33 sampai 36 eh 33 sampai Rp50.000 tergantung profit tergantung harga yang kalian taruh di sini ya di atalase gitu gitu guys ya kita lihat lagi ya kalau misalkan udah jadi Bos naro dua kasir menggabut aja guys kan tinggal gacha aja ya kalau misalkan gabut gini kita coba gacha ya bergacha gacha gaming aja kami nunggu hari ya kan siapa tahu dapat kartu-kartu bagus dan ini BTW gua udah bosen banget ngegacha kartu Ghost mencari kartu Ghost yang foil tapi enggak dapat-dapat guys jadi akhirnya gua cari cara untuk mendapatkan cuan sebesar-besarnya di game ini ya guys ya gitu Oh lumayan ya ya banyak hal yang bisa kalian lakuin ketika menggabut nungguin ini orang-orang ini ya Oh mereka di spot so tempting itu artinya mereka bakal langsung beli mereka bakal langsung ambil Wow sih lihat seberapa banyak barang-barang yang mereka ambil guys karena ngantri jadi gua aja yang bakal ngambil 1090-1094,39 498,47 dan ini dia dioperasikan pakai keyboard kalian jadi nggak usah ngeklik-klik satu-satu di di tombolnya desa bakal lama kalau ngetik satu-satu dan orang-orang yang dateng sini kayaknya Sultan-sultan semuanya pakai kartu ya guys ya enggak ada yang pakai cash kelihatannya dari tadi eh boleh balik lagi yang tadi anggap salah gua ajalah biar cepet ya biar ada kerjaan juga guys Oh ini dia nih yang bukan Sultan tapi ya harga $99 itu udah termasuk mahal nih ya kalau di Indonesia $99 itu udah berapa ya satunya kan $15.000 lebih ya guys ya Nah bisa kalian hitung sendiri itu berapa chip Destiny box Oh gua udah nyediain storage pun masih berantakan dimana-mana boxnya ya dan tapi belakang box masih berantakan nih BTW gua mengatur ini semua dan mengorbankan estetika toko ya guys ya mungkin nanti kalau misalkan udah lebih banyak lagi cuannya gua nggak akan mengorbankan estetika toko sih pastinya dia bakal gua benerin lagi supaya nanti di live stream lebih enak dilihat pokoknya ya ini juga Oh berantakan banget ya Oh ya tips keenam tips keenam adalah jangan pasang meja-meja battle jangan pasang meja battle Kenapa karena kalau misalkan kalian pasang meja battle pelanggan yang masuk itu ada kemungkinan untuk main kartu dan yang main kartu itu kalau misalkan kalian lihat di sini manage event nah kita bakal pakai yang kalau misalkan udah buka yang paling kanan bakal pake paling kanan ini ada costnya sekitar 700 dollar perhari ya memang tetep cuan sih sebetulnya guys ya tapi di sisi lain bakal menghambat pembelian dari si customer customer yang mau beli guys jadi kayak misalnya kita bandingkan ya ketika si customer itu beli dan main kartu guys ya Nah kalau misalkan main kartu itu kan kita cuman dapat 45 dollar dikali dua karena yang main dua player per jam jadi per jam itu ya per jam ya hitungan jam di sini ya di game ya jadi kalian cuman dapat 90 dollar sedangkan kalau ada yang beli kartu itu minimal minimal banget guys minimal banget dia beli 99,49 dollar kalau dikali dua ya seratus delapan seratus 90 delapan dollar ya seratus 90 sembilan dolar segitulah dan itu dalam waktu kurang dari satu jam jadi gua menyarankan jangan jangan dipasang mejanya dan jangan lupa dimatikan eventnya sampai ke yang paling kiri pojok standar ini ya supaya enggak ada pembayaran perhari guys ya gitu itulah alasannya kenapa kalian jangan pasang meja petel bisa nah tips yang keenam tips yang ketujuh ada nggak ya kayaknya tipsnya cuma 6 aja ya jadi kita tunggu aja eh kita tunggu-tunggu Oh jangan lupa nyalain lampu ya ini tips berikutnya jangan lupa nyalain lampu kalau gelap enggak dilihat aja guys tunggu aja tungguin tungguin ya sebagai yang punya toko tapi kalau misalkan kelihatannya kayaknya lama kalian bisa gantian sama kasirnya tinggal operasiin gantian aja kasirnya terus ya ini kenapa ini ngelolos ya satu nggak apa-apa lah biasanya sih nggak ada ngelolos ya guys ya kalau misalkan udah pasang duain Oh berantakan kemana-mana guys ya aja stok yang kita beli sebesar Rp40.000 itu bakal tahan empat sampai lima hari entar kita bakal lihat berapa profit dalam waktu sehari berjam 545 tadi mulai dari 34.000 ya atau 38.000 gua lupa bakal lihat nih ngantri nih kalau udah ngantri kayaknya gue bakal bantu biar lebih cepat supaya pelanggan lain bisa masuk terus beli guys jadi kasir dululah ya demi kelancaran cuan udah 638 dan udah mulai kelihatan ya profitnya ada 72.000 sekian itu kayaknya udah 30.000 lebih lebih atau belum ya kita lihat aja ya hai 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 nih harus kita bantu gua bakal bantu mungkin bakal gua aja yang pegang kasir sampai tutup toko hai 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 eh tersisa 1 jam 2 detik lagi oke sebentar lagi tutup toko dan moment of truth akan terlihat ya guys ya tuh banyak banget uh ini penglaris toko nih udah mau tutup diborong sama dia ya nice let's go sebentar lagi tutup toko dan udah mau tutup nih kayaknya pelanggan-pelanggan terakhir kita yang ada di sini semoga dia nggak pulang dulu karena gua butuh dia menengah komentar juga oke Aduh udah pulang lagi bro ntar ya para pelanggan ya Oh 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 pelanggan pegawai teladan guys pegawai teladan nih uh emang nih penglaris toko malem-malem ya oke pegawai teladan kita pakai akan pulang ya dia pulang dan kebetulan udah nggak ada pelanggan lagi sepertinya dan ini kotak berantakan dimana-mana kardus ya tapi nggak apa-apa guys yang yang penting mah cuan bro nah ini pedung 2k sini kenapa nih dia nih bro Ario Oke Bro Ario Oke Bro enggak apa-apa lah ya terserah dia lah mau ngapain Oke jadi udah jam 9 malam dan udah tutup total terakhir ada 81.000 kita lihat berapa profit yang dihasilkan dalam waktu satu hari let's go Oke jadi ya seperti yang tadi udah gua bilang bakal ada banyak pelanggan yang nggak seneng 73 dari 88 dari 153 it's okay nggak masalah it's okay nggak masalah guys karena kita disini mencari cuan bukan mencari kesenangan pelanggan ya itu oke nah terus kita lihat dari penghasilan 43.278 dollar dalam waktu satu hari bayangin guys modal yang dikeluarkan sama gua tadi itu 40.000 dolar sekian ya kan 40.000 kan kalian bisa back videonya ke awal 40.000 dan itu 40.000 bisa bertahan untuk 4-5 hari guys tergantung seberapa banyak pelanggan yang ngambil ya seberapa banyak pelanggan yang beli nah mod itu untuk 4-5 hari paling cepat 4 hari guys 40.000 udah balik modal ya kan berarti sisa 3-4 hari lagi itu profitnya semua kalau misalnya kita hitung secara perhari bisa untung segini berarti kita akan mendapatkan profit 130.000-an untuk 3-4 hari itu ya guys ya 130-150.000-an banyak banget bukan ya jadi ya itu dia tipsnya temen-temen buat yang mau mencari cuan maksimal di game ini itu aja yang bisa gua kasih untuk sekarang so terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton videonya sampai akhir kalau misalkan kalian suka boleh like video ini dan subscribe channel gua kalau misalkan nggak suka bisa di dislike aja dan jangan lupa mampir ke live gua oke terima kasih sekali lagi sampai ketemu lagi di live stream kok live stream kebanyakan live sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati